Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pasangan Muhammad Ridwan Kamil bersama Bapak Insinyur Suswono sudah hadir bersama kurang lebih 13 dari 15 partai pengusung yang mendaftarkan kami ke KPU DKI Jakarta Karena istilahnya masih DKI Jakarta sebelum ada Kepres, tadi kami menyerahkan perseratan-perseratan administrasi untuk diverifikasi kurang lebih selama 3 hari Mudah-mudahan administrasinya lancar sehingga kami bisa meneruskan pada proses-proses selanjutnya Antara lain adalah pemeriksaan kesehatan yang insya Allah dijadwalkan di tanggal 31 Agustus Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho Singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin Semata-mata kami sangat berharap ada Ridho Allah SWT Dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar Dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif Penuh riang gembira, penuh adu gagasan Dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU Kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang Sehingga rakyat Jakarta Alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta Slogan kami adalah Jakarta baru Karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia Sehingga membutuhkan imajinasi baru Membutuhkan definisi baru Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia Akan dibawa kemana dengan cara apa Kami akan mendefinisikan Jakarta baru ini Dengan partisipatif Semua yang mencintai Jakarta Kami ingin dengar Aspirasinya untuk dijadikan sama-sama Sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta Dari Jakarta baru menuju Jakarta maju Kira-kira begitu Kami juga berharap tentu setelahnya Dari kontestasi politik Jika Tuhan mengizinkan Dan warga memberi keyakinannya Kami akan selama 5 tahun tentu membangun dengan kerja-kerja politik Kami ingin memastikan tidak ada lagi Anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan Dari seluruh penjuru Jakarta Kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas Karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia emas Harus dimulai dari sekarang Untuk menghadirkan Anak-anak generasi baru Generasi muda Jakarta yang siap Menyambut Indonesia emas Juga pelayanan kesehatan Kita ingin Warga Jakarta Warga Indonesia Semua sehat-sehat Ya Semua mendapatkan pelayanan dengan cepat Dan terjangkau Ya Dan semua Bidang-bidang yang menyertainya juga Pasti kita akan cintai Kita dukung Termasuk olahraga Ya Termasuk Semua Kesehatan olahraga yang ada di Jakarta Khususnya yang sangat dicintai Misalkan sepak bola Tentu kita akan Dukung Kita maksimalkan Apalagi dengan Brand dan Klub Persija Dengan Jack Mania-nya yang luar biasa Tentu kita akan Dukung Sebagai kewajiban pemimpin Karena nanti kalau sudah terpilih Kami akan menjadi pelayan masyarakat Karena tujuannya adalah melayani Baik yang memilih maupun tidak memilih Kami akan melayani dengan cara yang sama Dengan seadil-adilnya Kami juga akan membawa konsep-konsep Baru Kepada Jakarta Menyelesaikan masalah-masalah yang rutin Banjir, polusi Kemacetan Dan juga menghadirkan Hal-hal baru Lompatan-lompatan baru Pasca Jakarta Tidak lagi ibu kota Tapi ingin melompat Menjadi kota Saya pernah Mencintai Indonesia Bekerja keras Sebagai wali kota Sebagai gubernur Pasuswono pernah Membangun Mencintai Indonesia Melalui ilmu Kerja kerasnya Di bidang pertanian Sebagai menteri Di kabinet terdahulu Kombinasi ini Mudah-mudahan berkenan Yang kedua Kombinasi Saya yang mungkin Banyak di lapangan nanti Pasuswono yang lebih Ngemong Lebih membawa rasa Damai kondusif Juga tentunya Ini membawa nilai tambah Kepada Masa depan Jakarta Di belakang kami Sahabat-sahabat kami Dengan warna-warna Dari Keindonesiaannya Mewakili Keragaman Jakarta Hadir pimpinan-pimpinan Partai Di wilayah Jakarta Ini adalah Harus dilihat Sebagai Semangat persatuan Ini adalah Koalisi Rekonsoliasi Yang mungkin Sempat terpisah Saat Pilpres Oleh Pilkada Jakarta Dipersatukan Dengan Membangun Jakarta Dengan semangat Kebersamaan Ya Mudah-mudahan Dengan koalisi Persatuan Yang jumlahnya Besar ini Maka lima tahun ke depan Kondusivitas Akan lebih terjamin Komunikasi Akan lebih lancar Dan siapa yang diuntungkan Yang diuntungkan Adalah warga Jakarta Karena programnya Akan lancar Dukungan akan besar Sehingga mimpi Jakarta baru Jakarta maju Insya Allah Bisa tercapai Dalam lima tahun ke depan Saya kira Itu Semangatnya Mudah-mudahan Setelah ini Mohon izin Pasangan Rido Akan banyak bersosialisasi Secara fisik Secara Alat peraga Dan lain-lain Terbuka Terhadap masukan Kritikan Karena semata-mata Kita harus Sama-sama cari Apa itu Jakarta baru Menuju Jakarta maju Dan mohon doa Dari semuanya Baik yang mendengar Atau yang hadir Ataupun yang menyemak nanti Bahwa kami Dengan niat Tulus ikhlas Nawa itunya Semata-mata Untuk ibadah Mencari Rido Allah Melalui Kepemimpinan Mudah-mudahan Doa semuanya Allah kabulkan Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itafiq wa hidayah Wallahul muwafiq Ilah komentarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.